Nah guys, kami ini walaupun datang daripada Malaysia dan kami juga sangat menyayangi negara Malaysia tetapi di samping itu negara jiran tetangga ini juga turut, kami sanjungi, kami hormati. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys, ok hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang tidak lama lagi guys, 17 Agustus dan Hari Kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 2023 ini. Di mana pada tahun lepas kami menyambut Puteri ke-77 di Indonesia dan kami juga menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia di Kuala Lumpur pada masa itu dengan YouTuber-YouTuber daripada Indonesia pun ada juga. Dan pada kali ini guys, di dalam video ini daripada channel Berita Semasa ya, iaitu dengan bertajuk Bukti Cinta ke Indonesia, YouTuber Malaysia meraihkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 di Jakarta. Pertama kali guys, saya ke Jakarta dan pertama kali juga saya ke luar negeri di Indonesia. Itulah pertama kalinya saya membuat pasport antarabangsa dan pasport itu saya simpan sampai sekarang akan ada lagi 5 tahun tempoh untuk renew pasport ini. Dan bila-bila masa akan ke Indonesia lagi. InsyaAllah mungkin pada tahun ini, pada bulan 11 dan saya ingin menceritakan sedikit ya terkait dengan kunjungan kami ke Indonesia ini. Banyak kenangan manis, begitu ramahnya orang-orang Indonesia melayan kami. Dan kalau diikutkan ya, sampai saja landing di bandara lapangan terbang Soekarno-Hatta, keluar sampai di depan keluarnya sudah gate untuk pergi ke tempat mobil-mobil yang ada teksi itu kan. Di situlah ada beberapa orang menyambut kami. Antaranya Mas Adi, Mbak Eli, Mas Dodi, Mr. Babau, ada lagi satu, Pak Indra kah? Ini yang kami tidak kenali guys, Pak Indra ini. Tetapi dia membawa kami sampai lah ke tempat penginapan hotel kami pada masa itu. Jadi, ada banyak lagi kisah selepas itu. Sebelum itu kita semak dulu guys video ini. Mungkin di sini akan mengimbau kembali kenangan dan saya akan menceritakan sedikit sebanyak di dalam video ini juga terkait. Apa sebenarnya sambutan putri di Indonesia ini yang kami alami sendiri? Bagaimana perasaan pada saat itu ya? Okay, yuk kita semak dulu video ini. Ini adalah momen pertama saya guys. Saya merinding guys. Ini adalah momen pertama saya memakai kostum seperti ini. Ini guys. Ramai YouTuber Malaysia turut meraihkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 di Jakarta. Indonesia meraihkan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-77 Haa, itu guys. Saya sendiri dan bangtengku. Ternyata kemeriahan menyambut Hari Lahir Indonesia turut mendapat perhatian daripada YouTuber Malaysia. Adifasha Aaron, Razli Studio. Tidak kurang daripada tujuh YouTuber Malaysia datang ke Indonesia untuk menonton acara tersebut secara langsung. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Thomas Dodi. Tidak kurang daripada tujuh YouTuber Indonesia seperti Dodi Wijaya, Mr. Babaw dan Iksanuddin. Iksanuddin pun ada juga. Iksanuddin yang sambut kami guys di bandara. Iksanuddin yang pertama kami nampak di depan mata ataupun kami lihat di depan mata sambutan yang senggupuk biasa. Semangat jiwa raga mereka itu ditontonkan bahwa mereka sangat menyanyi. Kaos Indonesia guys. Begitu juga dengan kami. Mantap. Pemberian siapa? Siapa? Mbak Des yang bagi baju ini. Bersama dengan saya, Mr. Babaw. Itu Mr. Babaw itu. Jadi hari ini kami berkesempatan untuk melihat suasana hari ulang tahun sambutan yang hari ulang tahun Republik Indonesia. Kenangan, Wes. Kenangan. Jadi di sini sekarang dikumpul yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat yang ingin memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita perhatikan situ itu sungguh meriah dengan ramai orang di sini ya guys. Dan apa perasaan saya pun tadi ketika berjumpa dengan TNI AD, TNI AD, TNI AD, walaupun tengah dalam tugas tetapi mereka melayani kita dengan baik. Ini yang kau main bangtengku. Aku rasa sungguh-sungguh terharulah apabila dilayani seperti begitu. Dan ini kami berlaku di masa ini. Dan mereka melayani kami dengan sungguh-sungguh baik. Itu bukan pirzak. Satu perasaan yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Tetap kalau dengan hati. Bisa sih. Asik. Oh. Dan juga tidak lupa. Bro Zul. Tidak lupa juga kepada teman-teman yang berada di Malaysia. Yaitu saya ucapkan juga selamat hari kemerdekaan yang ke-65. Yaitu merdeka. Ya benar. Merdeka. Moga kita terus menjadi satu saudara. Itu monastu guys di belakang. Hubungan Indonesia akan terus ukuh ataupun terus kuat ya. Itulah saudara. Ini adalah momen pertama saya guys. Saya merinding. Bang Rusdi Rusli. Merinding. Pertama saya memakai kostium seperti ini. Iya. Sebenarnya saya pun baru pertama kali ya pakai kaos itu dengan tulisan Indonesia di sini. Memakai lilitan bendera merah putih. Kemudian di tepi sini merah putih juga. Pertama kali guys. Semata-mata untuk meraihkan kuteri yang ke-77 di Indonesia ini. Sangat meriah ya. Sangat meriah. Nah waktu ini. Ini di kawasan Monas menuju ke jalan masuk itu. Dan di situ kami bertemu dengan apa ini. Mbak-mbak lah yang pakai baju warna merah dan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita tengok dulu. Bukti saya begitu menghormati. Begitu menyayangi negara Indonesia. Negara sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia. Dan semoga melalui ini kami akan lebih memahami bagaimana Indonesia itu berjuang untuk mendapatkan kembar dekatnya. Dan semoga seluruh rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia saling memahami. Tidak mudah terprovokator. Dan saling melengkapi. Saling support dalam hal-hal kebaikan. Saling memperbaiki. Pastinya Indonesia harus menjadi negara yang lebih maju lagi untuk penepannya. Begitu dengan manusia-manusia sebenarnya yang ditemukan. Ini Mbak Firza. Sudah dulu baru daripada Medan. Terima kasih Firza. Dan Firza datang menemani kami ya. Untuk sekitar berapa harinya. Ini guys. Ini yang kami jumpa. Jadi momen-momen inilah di kawasan sekitar Monas ini ya. Pertama kali juga saya datang ke Monas ini. Daripada hotel penginapan kami. Anda ingat sudah guys siapa nama hotelnya ya. Macam dream. Dream kah? Dream hotel kah? Berdekatan juga dengan Jakarta itu. Dan saya dapatlah juga menjelajah di kawasan-kawasan Jakarta di mana? Masjid Istiqlal. Kemudian menaiki Gojek kah? Menaiki. Anda ingat sudah apa kami naik itu? Yang mobil tiga ronda. Apa nama dia itu guys ya? Terlupa sudah. Sudah lama setahun lebih. Setahun sudah berlalu. Apa itu? Banjak Bajaj kah? Banjai kah? Nah itulah. Nah itu. Habis masa itu dengan Razli Studio. Daripada hotel penginapan pergi Masjid Istiqlal. Kemudian disitulah kami ketemu dengan Mbak Kiki masa itu. Mbak Kiki yang bawa pergi jumpa penjaga di Masjid Istiqlal itu. Kemudian kami membuat review terkait dengan Masjid Istiqlal itu. Jadi ada di video-video sebelum ini. Kalian type sejak Masjid Istiqlal. Nah akan jumpa juga itu. Apa yang kami review di situ. Oh banyak. Apa ini? Makna di sebalik Masjid Istiqlal ini terkait dengan negara Indonesia itu. Kita teruskan dulu ini guys ya. Oh luar biasa. Ini Mbak-Mbak ini. Lihat bulu romana ini. Semua berpaju warna merah. Terharu. Semoga Malaysia yang dari kemerdekaannya sama tanggal 31 Agustus itu sama dengan negara Indonesia. Yaitu selalu semangat untuk dan kesatuan dan kesatuannya tetap untuk anak-anak muda dan generasi milenialnya. Semoga sama dengan di Indonesia. Selalu bertambah lebih baik, lebih baik, lebih baik dari kami sebelumnya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Malaysia Indonesia guys. Tetap bersama. Indonesia Raya. Wow ini. Di kawasan Monas. Penuh guys. Masa ini. Memang serulah masa ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial. Okay guys. Ini adalah momen yang sangat tidak pernah saya lupakan. Dan juga bersama dengan teman-teman yang lain. Tengkorup channel. Laadifah Syairin Brozul, Razli Studio, Rusli Rusli, Ian Cobain. Dan beberapa lagi tibu daripada Indonesia. Mas Dodi, Mr. Babau, Mbak Firza, Iksanuddin. Itu yang telah banyak membantu kami ketika di sana. Sebenarnya guys. Saya tidak pernah terfikir pun untuk datang ke Indonesia. Kalau tidak saya ini menjadi seorang konten creator reaction terkait dengan Indonesia. Tidak pernah saya terfikirkan semua ini. Dan saya ke Indonesia pun bersama dengan lain-lain. Ini sebenarnya tidak dirancang pun. Dia seolah-olah datang secara spontannya. Dia spontan. Tiba-tiba Bang Tengkor cakap. Jom kita pergi ke Indonesia sambut merdekah. Mungkin ini kenangan kita yang paling manis. Sebab kita tidak pernah pergi luar negeri. Ya Bang Tengkor cakap. Jadi terfikir juga. Kalau dalam saya punya fikiran masa itu. Tidak mau pergi lagi guys. Saya tidak mau pergi lagi Indonesia. Tapi bila sudah selalu reaction kan. Kita mereaksi terkait dengan Indonesia. Terkait dengan wisatanya. Pembangunannya. Ekonominya. Bapak Jokowi-nya. Terkait dengan olahraga sepak bolanya. Dari situ saya mula berfikir. Kalau saya sudah selalu mereaksi terkait Indonesia. Lepas itu mengetahui apa yang kita reaksi itu kan. Dengan pembangunan yang ada. Indonesia sudah maju. Daripada dulu kemudian Bapak Jokowi. Adalah seorang pemimpin yang hebat. Wisata di Indonesia ini sangat banyak. Jadi saya terfikir di situ. Kenapa saya tidak ke Indonesia. Bersama teman-teman. Dan inilah peluang yang ada. Bukan selalu. Peluang ini bukan selalu ada. Jadi dari situ. Itu pun masa beli tiket itu kan guys. Bang Tengku yang belikan tiket itu. Awalnya. Kemudian saya gantilah. Dia punya duit selepas itu. Tetapi. Seolah-olah. Itulah takdirnya untuk kami datang ke sana. Sudah beli tiket. Barulah bagi tahu juga yang lain. Brozo lah pas semua. Okey. Kita beli tiket sekian-sekian lah pas semua. Sudah. Buat pasport semua sudah. Pasport sekejap-sekejap buat. 5 minit. Siap. Pasport. Terus. Jadi. Ke Indonesia. Masya Allah. Jadi semua itu sebenarnya saya tidak pernah terfikir pun untuk datang ke Indonesia ini. Dan malahan selepas saya membuat reaksi-reaksi terkait dengan Indonesia ini. Kadang-kadang ada komentar-komentar ya. Daripada Malaysia. Kadang-kadang apa? Menghujat. Kadang-kadang mengatakan pengkianat. Pembelot. Macam-macam lah kan guys. Tapi itu saya tidak pernah ambil tahu pun. Saya abaikan. Sebab apabila sudah masuk ke dalam bidang media sosial, YouTuber. Semua kritikan. Semua hujatan. Itu harus kita hadapi dengan santai. Dengan senyum. Tidak perlu membalas apapun. Itu bagi saya itu sekadar oknum yang berfikiran sempit dan negatif. Jadi saya tidak menyalahkan dorang juga. Sebab kadang-kadang apabila kita memuji negara lain. Tetapi pujian itu berdasarkan fakta. Itu adalah lebih baik ya. Daripada kita berkata yang tidak benar tanpa fakta. Menyanjung diri sendiri. Itu amat bahaya. Jadi saya walaupun selalu mereaksi terkait Indonesia. Tetapi keluarga negaraan saya tetap Malaysia. Tidak pernah berubah sekalipun. Saya tetap menciptai Malaysia. Saya juga tetap hormati negara Indonesia. Dan banyak lagi lah kritikan-kritikan. Kalau daripada netizen Indonesia pula ada yang selalu mengatakan ini mencari pasaran di Indonesia dan sebagainya. Tetapi dari hati kecil saya itu, saya tidak pernah mengenali Indonesia sebelum ini guys. Terus terang saya katakan. Saya tidak pernah pun ambil tahu terkait dengan Indonesia. Tidak pernah tahu bahawa Indonesia ini sekian-sekian begini. Negaranya begini. Keramaan penduduknya begini. Tidak pernah sebelum ini. Tetapi apabila saya terjun ke bidang konten kereta. Mereaksi terkait dengan Indonesia. Pada waktu itu, kita dikejutkan dengan COVID-19. Di situlah semasa berada di rumah, tidak membuat apa-apa. Dan Adifah Syairan dan juga Abang Tengkuruk Channel beritahu kita buat YouTuber. Kita cuba reaksi terkait dengan Indonesia. Mungkin lama-lama kita akan tahu negara Indonesia itu bagaimana. Start dari situlah saya juga mula mereaksi terkait dengan Indonesia. Dan akhirnya, saya tahu serba sedikit terkait dengan Indonesia. Sampailah kepada kami datang ke Indonesia menyambut Puteri yang ke-77 ini. Jadi, semua ini sudah berjalan tersusun dengan secara tidak terancang. Tetapi, takdir yang menentukan semua itu. Saya punya pemikiran begitulah. Tidak pernah dirancang pun untuk ke Indonesia menyambut kemerdekaan Indonesia. Saya beranggapan itu adalah takdir yang telah ditentukan untuk kami datang ke Indonesia. Saya pertama kali, guys, membuat pasport dan juga pertama kali ke luar negeri ialah ke Indonesia. Ini semua sebab kami mereaksi konten-konten di media sosial terkait dengan Indonesia ini. Jadi, kalau ada yang mengatakan banyaklah, susah untuk disebut juga satu-satu dari komentar itu kan yang mengatakan negatif itu. Tidak mengapa. Itu saya beranggapan itu semua hanya pendapat pribadi, kritikan yang membina. Dan saya terima semua itu seadanya. Yang penting, apa yang penting di sini? Kita saling hormati dan juga kita saling menjadi jembatan. Jembatan kepada silaturahmi di antara Malaysia dan juga Indonesia. Itu yang paling penting. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang perlu membina jembatan persaudaraan? Dan siapa lagi yang perlu mengeretkan lagi silaturahmi di antara Malaysia dan Indonesia? Kalau kita bukan bertindak dengan tidak tindakan yang kita buat pada saat ini. Kalau kita layan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sama ada dari Malaysia atau dari Indonesia, maka sampai bila-bila pun kita punya pemikiran akan jadi negatif. Jadi, apabila pemikiran kita jadi positif, semua yang datang itu akan jadi positif. Aura-aura yang datang itu akan jadi positif. Kita di luar sana, persepsi orang melihat dari luaran begini kan? Mungkin lain, tetapi dalaman itu hanya kita dengan Tuhan sejak yang tahu guys. Begitu. Saya punya pandangan begitulah. Apapun yang dikatakan oleh netizen, saya terima sadanya saya tidak mengambil peduli dan saya hanya membaca, saya hanya senyum dan juga saya beranggapan semoga ini menjadi inspirasi kepada saya untuk lebih bersemangat, menjadi penyatu kepada Indonesia dan juga Malaysia. Sebab kita ini satu Nusantara dulu dan walaupun kita banyak perbedaannya dan kita banyak pertelingkahan, tetapi jangan kita ambil semua yang negatif itu masuk ke dalam hati kita. Jangan. Lebih baik kita menjadi orang-orang yang positif, kemudian kita sebarkan kepositifan itu kepada orang di luar sana. Semoga mereka juga mendapat aura-aura yang positif dan juga menjadi jembatan talian silaturahmi tadi dan penyambung kepada persaudaraan di antara kedua negara ini. Jadi sampai di situ saja guys, banyak lagi saya mau cerita. Tetapi mungkin di video yang akan datang ya, saya akan cerita sedikit-sedikit kenangan manis masa di Indonesia ini cukup banyak. keramahan orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia itu tidak boleh disangkal lagi, tidak boleh diragukan. Apabila kita sampai, mereka menganggap kita ini sebagai saudara marah mereka sendiri. Tidak kenal pun guys. Tidak pernah berjumpa, tidak kenal. Tetapi apabila sampai sana, dilayan cukup baik dan seolah-olah keluarga sendiri. Banyak lagi yang saya tidak sebutkan nama-nama yang selalu berkunjung ke tempat penginapan kami. Seperti Bang Ruslan, Pak Medi, Mbak Des, Mbak Eli, Mas Adi. Itu yang membawa kami sampai ke Bogor, Puncak Bogor ya. Gitu sedikit imbasan kenangan semasa menyambut uteri pada tahun lepas guys. Oke, sampai di situ sejak guys video pada kali ini. Mungkin kalian juga ingin mengomentar ya, terkait dengan kedatangan kami ini. Boleh komentar guys di bawah. Saya sentiasa terbuka dengan sembarang kritikan, pandangan dan pendapat kalian semua. InsyaAllah, saya tidak akan simpan di dalam hati sedikit pun. Kita adalah saudara. Oke, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.